ini lo liat jam berapa? 8.23 flight gue tuh setengah 11 gue mesti sampe airport jam 9 kayaknya nih telpon gue kemarin kok bisa gak besok ketemuan pagi? hah? iya apa? lo bilang aja gimana kemarin mau ketemuanmu dengerin kasih kita itu tunjuk apa? gitu loh lo ceritain coba jadi kemarin malem aku telpon ke V kok lu pulang jam berapa? jam 11 boleh gak dateng pagian dikit kita ketemuan mau aku kasih denger mobil mobilku sendiri yang warnanya agak lain warna lagu maksudnya? warna suara suaranya beda harusnya sih jarang denger kayak ginian soalnya perangkat perangkatnya sendiri udah hampir punah gitu jadi pas apa ya kemarin pas pulangnya juga udah udah rada malem gitu udah rada malem akhirnya sih kayaknya tuh telpon kita lu ada sempet ada waktu apa gak pagi? ya paling pagi ya udah gak apa-apa gitu akhirnya tadi pagi langsung dateng kesini dia udah dateng duluan sebelum gua terus akhirnya lu pakai barang apa aja sih? dan gua buka jujur gua gak kenalin gua gak kenalin tuh barangnya pernah liat tapi gak pernah dengerin dan gua belum pernah denger sama sekali boleh lu kasih tau gak yang terpasang di belakang itu apa? jadi di belakang itu powernya pakai ponix gold semua 4 biji 2 channel-an serinya itu MPS 2240 sama 2250 2 nya 3 kali ya? 222200 sama 2240 ya? 2242 sama 2252 juga sub nya pakai Velodyne 12 in nah untuk perangkatnya tadi yang pakai nix gold itu larinya kemana aja? untuk drive siapa aja? nge-drive twitter, mid-range sama mid-bus betul itu gua lupa namanya apa dan perkabelan? untuk kabel speaker full fondant hole dengan seri yang berbeda-beda terus habis itu RCA itu kombinasi untuk twitternya aku pakai fondant hole yang gold series terus untuk middle mid-bus itu pakai kardas untuk subwoofer juga pakai fondant hole oke dari semuanya itu masuknya yang masuk ke prosesor? oh iya masuk ke prosesor Subco yang HDSP tapi sebelum masuk situ itu kita masuk DA lagi DA Precision DA itu ada di bangku driver ya? di bawah bangku sebelah kanan gua jadi yang perangkat itu semua itu kelas AB kelas AB makanya pas tadi gak sengaja gua gini oh jangan lihat kosmetiknya ya? karena itu baru jadi mobil itu mobil ini semalam itu berapa sih? iya sebenarnya mobil ini udah jadi lama cuman ya masih belum ketemu gitu masih karena kan biasa kalau mobil sendiri pasti mau megang itu susah gitu iya mobil customer terus kan? iya mobil customer terus akhirnya kemarin ya iseng coba sih aku setting lagi terus wah ini layak didengerin cuman ya itu kalau kosmetik malu saya tunjukin benernya ini namanya mobil pribadi lu kan mungkin aja buat latihan tapi latihannya aja lu pakai perangkat begitu yang rare kalau gua bilang itu rare ya karena poin kesuka itu banyak yang nyari gua denger dari beberapa sumber eh dari beberapa sumber itu wah sakli itu banyak banyak yang ngincer tuh gitu ya itu memang barang-barang simpenan kan? barang simpenan dan lu masih ada yang gede-gede ya? masih ada ya masih ada 4 biji masih di ya di rumah hmm oke terus sama velodanya itu yang sak buffernya itu bokeh gede banget ya? iya itu memang ee di apa ya kita ukur yang menurut kita harusnya dengan volume segini bisa baru bisa perform baru perform oke nah sekarang yang di depan kita ini lu 3 way ini dari apa? 3 way ini pakai akutone cuman dia bukan yang seri otomotif yang seri ceramic bisa dibilang ini harusnya itu untuk home tapi secara impedansi itu power ku masih mampu jadi ee waktu kemarin dateng aku coba bunyi oh ya masih nafasnya masih panjang power masih mampu oke lu ada treatment khusus nggak untuk di bagian pintu? biasa kalau home kan mesti ada sesuatu lah mesti mesti ada treatment khusus kalau misalnya home lu taruh di mobil gitu oh kalau treatment khusus sih nggak kita aplikasikan sama sih kayak mobil air cooler cuman ya dari sisi peredaman lebih solid lebih apa ya lebih banyak lah ini peredaman pake? peredamnya ini pake CTK yang premium oke untuk warna suaranya itu jadi lebih rigid solid lebih rigid betul dan trim ini ee udah dua lapis juga yang lapis awal aku lu CTK premium juga terus ada kombinasi sama yang ee busa yang busa terus sekeliling pintu itu itu aku kasih peredamnya CTK ini anti crack anti krik anti krik ya itu supaya ya bener-bener rigid terus ya kayak gini-gini cariin semua yang kecil-kecil supaya rapid biar nggak ada bunyi iya biar nggak ada bunyi sewaktu speaker itu gerak sama ini terakhir dashboard ini juga full peredam ini dashboard kita copot ini kita lubangin ini lu cowak, lu cowak iya untuk volume mid range untuk placementnya soalnya kalau kita tempatin dia kayak pilar 3W regular itu kegedean kegedean yang nutupin juga yang nutupin juga jadi kita ya ini istilahnya mobil hobi lah ya kayaknya kalau ini turun oke ini bukan mobil jualan bukan mobil jualan ini mobil hobi di explore dan player nya oke player nya itu bisa dua sos ya bisa dari head unit dari pioner yang bawah itu Macintosh tipenya mx5000 mx konceng kalau yang udah nih yang audio lovers ini udah audio feel pasti udah kebayang warna suara kayak gimana orang pertama kali tadi gue dengernya sorry nih gue biasa nyolong nyolong start tadi potongnya potongnya yuk kita dengerin kita kasih unjuk ke audio lovers yuk sekarang kita mulai lagunya itu dari Chinese song dulu ya eh jangan request ya jadi gue gak bisa play gak bisa memainkan request dari audio lovers semua terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Barang hunting itu gelap sih harinya Gelap Kalau masalah Kalau ada barang Kalau ada barang itu udah bagus Masalahnya kebanyakan Kalau hunting barang gini kan Ada barang Tapi gak normal lah Udah gini Ya namanya hunting Hoki-hoki-an lo dapetnya Ini aja dulu itu Jadi ceritanya Ada beberapa yang simpan Karena ada juga beberapa yang emang kita cari Oh Jadi waktu nemu Pas Dicek Normal Angkut Tapi ya sabar Oke yuk kita dengerin tadi yang gitar Yang gitar mas ya CD CD ya Kalau Kak, iya Gua kan anak 80 kan pasti Iya Kalau lu bilang kaset itu Kaset itu kotak itu ya Yang kotak, yang pakai pensil lu puter Ser, ser, ser Orang Bunga Kanak Terima kasih telah menontonło Terima kasih. 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 Terima kasih.